Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Milanda Cahaya Putri Saya dari jurusan manajemen Karawaci Pagi Dengan NIM 1961 20 10 69 Disini saya akan menjelaskan tentang pengertian keluarga Sakina Keluarga adalah anggota keluarga yang saling berhubungan Melalui pertalian darah, adopsi, atau perkawinan Kata Sakina berasal dari akar kata Sakana Yang berarti diam atau tenang Sesuatu setelah bergejolak Ciri-ciri keluarga Sakina Yang A. Kehidupan beragama dalam keluarga B. Mempunyai waktu untuk bersama C. Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga D. Saling menghargai satu dengan yang lainnya E. Masing-masing merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok F. Bila terjadi suatu masalah dalam keluarga Mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif Fungsi keluarga Sakina A. Fungsi individual Yang pertama meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah Yang kedua memperoleh ketenangan dan ketentaman jiwa Yang ketiga meneruskan keturunan Yang B. Fungsi sosial Keluarga berfungsi sebagai benteng oral Bangsa yang sejahtera tercermin dari keluarga harmonis Yang hidup pada masyarakat tersebut Yang C. Fungsi pendidikan Keluarga sebagai lembaga pendidikan Berhubungan erat dengan masalah tanggung jawab Orang tua sebagai pendidik Pertama dari anaknya Problematika keluarga Problematika keluarga adalah Kesulitan masalah yang diderita oleh seseorang Atau beberapa orang Atau bahkan semua orang Dalam keluarga yang dampak dari problem itu Dapat menjadi penyebabkan kegoncangan hidup seseorang Dan menjadikan ketidakbahagiaan dalam keluarganya Problematika keluarga dapat diidentifikasi sebagai berikut A. Problem seks B. Problem kesehatan C. Problem ekonomi D. Problem pendidikan E. Problem pekerjaan E. Problem hubungan inter Atau antar keluarga Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih